Sekali lagi, video ini mohon di-share, mohon di-like, mohon di-subscribe Dan kalau bisa, ada masukan-masukan, ada saran-saran, silakan dituliskan di kolom komentar InsyaAllah, semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah Belum ada Yesus loh, baru perkataan Allah yang disampaikan kepada Maria Kehendak Allah disampaikan kepada Maria Ketika Maria heran, oh kenapa bisa ya, aku tidak disentuh, tidak pernah disentuh laki-laki Jangan khawatir, anakmu Elizabeth itu, yang disebut mandul itu, dia pun sedang hamil Hamilannya sudah enam bulan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil Betul ibu Jadi tengoklah ya, Elizabeth itu tanpa sel telur, Bunda Maria itu tanpa sel sperma Tetapi itu mudah bagi Allah, tidak ada yang mustahil Ya, coba kita tengok ya, orang yang berkeluarga puluhan tahun tidak dikarunia anak Karena Allah tidak berkahendak dia mempunyai anak Tapi kalau Allah berkahendak, tanpa sel telur, tanpa sel sperma jadi Nah itu kalau kita pakai logika berpikir, ya sesuai dengan data di Bibel Akhirnya hamil lah Maria ini Begitu, kemudian Lukas 1 berapa ya, Lukas 2, 11, disitu mulailah ada drama lembaga kitab Indonesia lah ya, telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud Disitu Tuhan, dirubah lah menjadi Tuhan, inilah menyesatkan Kita terlalu panjang kesana ya, nah sedikit lagi Bang, analogi apa ya, logikanya, analoginya gini kalau firman ya atau kehendak Misalnya saya nih, masuk ke sebuah warung ya Hei, hai sini, tolong buatkan aku secangkir teh Saya berkata ya, berkata, berfirman lah, berkata, berkehendak Karena apa? Saya mempunyai kuasa, saya punya uang Akhirnya saya pesan, tolong buatkan secangkir teh Tidak lama kemudian, adalah teh di depanku Apakah teh itu adalah saya? Kan bukan, itu adalah kehendak saya, kuasa saya, karena saya punya uang Nah, jadilah yang di depanku itu Sama pula halnya Allah, firman itu telah menjadi manusia Kehendak Allah itu telah menjadi manusia Yesus Apa gitu Bang, analoginya kalau kita pakai akal Bunda, bunda, bunda Oke lah yang tadi ibu bisa bilang, mengatakan seperti itu ya Silahkan lanjut, bunda datang Bunda datang nih, ke satu cafe Saya mau pesan, tolong buatkan saya kopi Itu kan nakit bunda kan Tapi kalau seandainya yang membuat kopi itu tidak berkendak Maka tidak terjadi juga bu Kenapa tidak itu saya punya uang Pokoknya walaupun dipecat Ibu, bunda, dengar dulu saya berkata Walaupun dia dipecat Tapi yang ibu inginkan itu tidak ada Kenapa? Tidak mungkin sebentar Allah itu punya kehendak Saya punya kuasa Karena saya punya uang Orang itu anak buah Ini konteksnya beda Sebentar Sebentar Gabriel ini adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan Tuhan Allah atau suruhan Allah Malaikat Ibu, malaikat Malaikat Iya malaikat itu adalah patuh kepada perintah Allah Jadi dia itu menuruti Karena Allah maha kuasa Jadi dia itu hanya patuh tunduk ya Menyampaikan kabar itu kepada Maria Jadi saya kalau saya perintah itu pelayan Dia harus tunduk dan patuh Karena saya punya kuasa Saya punya uang Sementara dia butuh uang Tapi pada saat jadinya Yesus Kristus itu bukan dibuat Tadu dengan orang ibu Memang dari Allah itu sendiri Yang melakukannya ibu Coba kita ke kitab kejadian Jadilah terang Jadilah terang Jadilah terang Apa terang itu adalah Tuhan Jadilah cakrawala Apa cakrawala itu adalah Tuhan Itu kehendak Allah menciptakan Bisa kok Somba itu cakrawala pula Dengan itu terang Lanjut yang lain saudaraku Yang mau menambah silakan Sebenarnya kalau kalian mau pakai logika Jangan cuma imani Iman Iman Ibu Insya Allah Ibu tahu gak Kalau Tuhan itu adalah gelar Gelar Tuhan itu bukannya apa Tapi kalau Allah Bapak itu ya Itu benar Sang pencipta Tapi kalau Tuhan itu hanya gelar Yang ibu Kalau Yesus posisi dimana Bagaimana Bang Kalau Yesus posisi dimana Di dunia Enggak Di dunia Tuhan atau Bapak dia Firman Firman Allah Yang menjadi manusia Apa bedanya Bapak dengan Yesus Bedanya Bapak dengan Yesus Ya Firman Allah Itu Makanya begini Bang Bapak Ini ala Bapak ini Ini sudah membuat rancangan Bang Ya Dalam hati rancangan ini Karena kan manusia Waktu perjanjian lama ini kan Ada ada sekat Antara manusia ini sudah Sudah Ada dosa dan kutukan Waktu pada saat di Manusia pertama Adam ini Manusia sudah jatuh dalam dosa Enggak saya enggak nanya itu Enggak ini Ini awal Ini makanya dari awal dulu Enggak bisa langsung Langsung Akhir gitu Bang Makanya Allah berkandang Bagaimana supaya Allah itu bisa menyelamatkan manusia ciptaan Yang ini dari dosa Bang Itu rancangan Allah sebenarnya Terus apa masalahnya Makanya bagaimana Kalau seandainya Mahap ya Bang Allah Bapak itu turun ke dunia Ya manusia tidak ada Bang Ya terus Gunung-gunung akan rata Bagaimana caranya Supaya Allah bisa hadir Di tengah-tengah manusia Dan manusia itu Tidak akan Punah atau musnah Karena Dengan Cahaya kekudusannya Atau memang kesuciannya Makanya Dibuatlah Yesus Kristus Oh jadi Yesus buatan Bu Tadi Anda mengatakan dibuat Iya maksudnya Jadilah Yesus Kristus ini Atas kendak Allah Bapak Siapa yang berkehendak Akhirnya jadi Yesus Ya Allah Bapak Oh jadi Yesus adalah kehendak Bapak Karena Firmannya Allah Bapak Ini sudah ditaruh Iya jangan panjang-panjang Kau kok panjang banget Saya tungguin Jadi Yesus itu kehendak Bapak Maksudnya gimana Pak Iya Kenapa sih Jadi ribet banget Bro Yesus itu kehendak Bapak Apa Apa gitu loh Yesus Kristus itu Firman Allah Bang Oke Firman Allah Yang berduzul menjadi manusia Begitu loh Berarti Sudah memang kehendak Allah Jadi ngapain lagi Abang nanya saya Untuk kehendak Allah Kendak Allah Jadi Yesus Jadi Yesus itu kehendak Bapak Gitu ya Artinya Yesus ini bukan Tuhan Karena dia adalah kehendak Tuhan Betul Kok abang puter-puter Tuhan lagi Bang Mikir Mikir Sederhana loh Gimana Kenapa sih kamu Mempersulit sesuatu Yang gak perlu dipersulit Gitu Bang Saya ini ngajak Anda Mempermudah Bahasa sederhana Gak usah boros-boros kata Oke baik Apa itu bahasanya Pak Bahasanya begini Bapak itu Yang menghendaki Yesus Ada di muka bumi Yesus ada di muka bumi Artinya kehendak Bapak Dia utusan Bapak Supaya orang Bisa Mendengarkan Perintah Bapak Melalui kehendaknya ini Artinya Yesus Betul Jadi Yesus ini adalah Kehendak Bapak Atau utusan Bapak Setuju ya Bukan keutusan Firman Firman Perkataan Allah Yang menuju Menjadi manusia Bang Iya Bapak berkata Kata-kata inilah Menjadi manusia Betul Betul Kata-kata ini Menjadi manusia Iya Berupa manusia Iya Rupa manusia Manusia pasti punya rupa Masa manusia Gak punya kepala Iya Maksudnya kan Kalau ada-ada Kata-kata juga Yang berupa kaset Kan ada juga Saya bilang Atau saya sederhanakan Mau gak Saya sederhanakan Apa itu Bang Bapak di surga Berkehendak Sehingga dia berfirman Firman ini Ingin menjadikan Bunda Maria hamil Hamil Bunda Maria Lahirlah Yesus Jadi Yesus ini Ada di muka bumi Hei Hei Dengerin dulu Jadi Yesus lahir Di muka bumi Di atas kehendak Bapak Di surga Betul Betul Iya alam Bapak Hendam Oke Kalau begitu Yesus ini Di muka bumi Ini adalah Kehendak Bapak Utusan Bapak Betul 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 Oke Jadi kalau dia Utusan Bapak Berarti Yesus adalah Bukan Tuhan Betul Anak manusia Anak manusia Iya Anak manusia Bukan Tuhan Anusia Anak manusia Bukan Tuhan Tuhan Bagaimana Anak manusia ini Bukan Tuhan Bukan Tuhan Kan saya sudah katakan Tuhan itu gelar Kenapa kau gak iakan saja sih Kenapa lupa sulit lagi Tuhan itu sebutan gelar Bukannya Berpatokan kepada alam Ya iya Tinggal ngomong Iya manusia ini bukan Tuhan Gitu loh Anak manusia Iya anak manusia Iya Anak manusia ini namanya Yesus Betul Yesus Kristus Ya ibunya namanya Bunda Maria Yang melahirkan Bunda Maria Ya Jadi ibu kandungnya Yesus Namanya Bunda Maria Betul Betul Iya Betul Nah Jadi Bunda Maria punya anak Namanya Yesus Betul 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 Ya Bunda Maria Ini adalah utusan Tuhan Betul Ya Nah utusan Tuhan Utusan Tuhan Bukan Tuhan Betul Sekalian dia Tuhan Ini lagi sekalian dia Tuhan Gimana sih Borongan Borongan itu Tidak Tidak memang begitu Cara berfikirnya Gimana berpikirnya Coba lu pikir deh Tidak Coba lu berpikir Sudah udah Iya seperti itu Tapi begini pak Cara konsepnya Dia Bukan seperti manusia Yang Hanya Dia Dikatakan Anak Terus tidak ada alat Di dalamnya Bukan seperti Bukan seperti itu Oh jadi anaknya Bunda Jadi anaknya 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 Bunda Maria Namanya Yesus ini Bukan Semata manusia biasa Begitu Oh iya Bedalah Seperti manusia biasa Beda Apa bedanya Apa bedanya Yesus dengan ibunya Selain jenis kelamin ya Apa bedanya Sudah pasti berbeda pak Karena Karena begini Yesus itu Menjelma itu dari firman Sementara ibunya itu Jadi manusia itu Hasil hubungan Antara laki-laki dan perempuan Itu asalnya Itu asalnya Nah Setelah ada di muka bumi Yesus ini Dia punya jasmani Dan rohani Bunda Maria juga Punya jasmani Dan rohani Beda atau sama 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 Ibunya perempuan Yesus laki-laki Itu perbedaan Betul Ya Oke Ibunya bukan Utusan Tuhan Yesus utusan Tuhan Itu bedanya Betul 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 Jadi Yesus adalah Utusan Tuh Utusan Tuhan Sekali sius Di dalam Ada Tuhan Utusan Tuhan Tapi di dalam Utusan Tuhan Ada Tuhan Ya firman Allah Malimatullah Tadu Tadu Coba-coba Coba kau dulu Minum air dulu Berdua Utusan Tuhan Tapi ada Tuhan Dalam utusan Begitu Oh iya Coba-coba 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 Dola minum Ketawa si tempur Bang Handy Bang Handy Jadi Jadi begini Bang Maha Allah Bapak itu Maha Suci Bang Kita ngomongi Yesus Ya dengar dulu Bang Makanya Ini Menyinggung-nyinggung Bunda Maria Jadi ketika Allah Bapak Ingin hadir Firman Ingin hadir Dunia Itu dia melalui Orang yang kudus Karena pada masa itu Bunda Maria Itu Itu wanita yang suci Wanita yang kudus Yang tidak punya Ibarat kata itu Tidak melakukan Kejahatan Atau memblot Apapun Dia memang benar-benar Benar-benar Ya Tuhan Allah Bapak Kan mahatau Segala-galanya Kan begitu Bang Jadi dia bisa melihat Mana manusia yang kudus Yang suci Atau yang manusia jahat Dia bisa tahu Bang Pasti kamu setuju nih Dengerin Pasti Tempur setuju nih Bapak di surga itu Memerintahkan Gabriel Menemui Bunda Maria Memberikan kabar Memberikan kabar Menyampaikan Dengerin dulu Pasti kamu setuju Saya yakin kamu setuju Tinggal tanda tangan nanti Apa itu Saya ulang ya Jangan Makanya jangan disalah Bapak di surga Berfirman Firman ini Gabriel yang mengantarkan Ke Bunda Maria Bunda Maria ini Wanita suci Perawan suci Paling soleha Perempuan yang ada di dunia Waktu itu Terpilihlah dia Yang di kehendaki Bapak Mengandung Yesus Setuju pasti nih Iya Terus Setuju kan Terus Nah Karena Bunda Maria ini Mengandung Tidak punya suami Karena Kehendak Bapak Yang di surga Mengendaki Bunda Maria Tanpa suami Pasti setuju nih Jangan dipotong dulu Jangan dipotong dulu Nah Siapa yang potong Saya cuma minta Anda setuju Iya Tadi kan Bapak bilang Gabriel itu datang kepada Maria Apa yang dikatakan Gabriel kepada Maria Oke Hai Maria Kamu nanti akan Mengandung Anak Ya Kamu nanti akan Mengandung anak Kata Bunda Maria Bagaimana mungkin Aku bisa mengandung Aku ini wanita suci Tapi endingnya adalah Benar-benar Maria mengandung Tanpa suami Setuju kan Ya Setuju kan Iya Terus Ya setuju Kemudian Setelah Bunda Maria Mengandung Sembilan bulan Kemudian Lahirnya Yesus Yesus ini Mulai dari bayi Sudah ada Jasmani Dan Rohani Dirawat oleh ibunya Betul Betul Dia seperti bayi Pada umumnya Butuh air susu ibu Butuh kasih sayang Dia bisa tidur Dia bisa nangis Bayi sehat Dan seterusnya Setuju 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 Setelah dia usia 12 tahun Perdigilah Bunda Maria Sama Pak Yusuf Ke sinagog Setuju Iya silahkan Nah disalah Dia mengajar Kemudian Bunda Maria Sama Pak Yusuf pulang Dia lupa Kalau ada Anaknya Ada di sinagog Terpaksa pulang lagi Menjemput Setuju 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 Setelah itu Hilang kabarnya Nanti setelah umur 30 tahun Nongol kabarnya Dia mengajar Setuju Iya terus Apa salahnya Nah setelah dia mengajar Disitulah disebut sebagai Kamu memanggil aku guru dan rabi Setuju Iya terus Artinya Yesus adalah Mengajar Dia rabi Mengajari Orang-orang Di Bani Israel Setuju Setuju Kalau gak setuju Ngomong Jangan diem Yang nomor Setuju Setuju ya Enggak kalau saya salah Lu banta aja Kalau diem Berarti setuju nih Nanti saya potong Nanti saya Saya berikan Teruslah Teruslah ngomong dulu Enggak saya salah Bahwa bener Oke Menyampaikan Menyampaikan Kabar Gembira Bukan mengajar bang Maksudnya Menyampaikan Memberitakan Memberitakan Itu ngajar Enggak Yesus kan Dipanggil Yohanes Kalau benar Bang Memberitakan Mengajar Sama 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 Dia kan Mengatakan Gini Bahasa Aslinya Kamu Memanggil Aku Guru Dan Rabi Guru Dia Bang Dia Juga Rabi Gitu Loh Yang Ada Yang ada Di Alkitab Kamu Memanggil Aku Guru Dan Tuhan Itu Benar Apa Yang Kamu Katakan Tidak Ada Kata Tuhan Bang Kurios Bang Tuhan Bang Masa Dia Guru Dan Tuhan Masa Tuhan Campur Guru Bang Gimana Ceritanya Guru Campur Tuhan Disitu Murid Murid Yesus Memanggil Guru Rabi Tuhan Oke Boleh Itu Tidak Ada Larangan Dan Juga Tidak Berdosa Sekarang Kita Lanjut Menurut Saya Mudah Mudah Anda Setuju Yesus Itu Mengajar Bukan Mengajar Bebas Tapi Yang Memberi Kurikulum Mengajar Kepada Yesus Adalah Yang Mengutus Dia Siapa Itu Bapak Jadi Bapak Memberikan Ilmu Kepada Yesus Sebagaimana Yohanes 17 8 Segala Firman Yang Telah Kuterima Telah Kusampaikan Kepada Mereka Jadi Yesus Itu Menyampaikan Firman Yang Diterima Oleh Bapaknya Di Surga Setuju Apa Nggak Nih Ya Terus Bang Setuju Setuju Artinya Yesus Penyampai Firman Firman Ini Dari Bapaknya Setuju Terus Pinter Sementara Sementara Lagi Kau Kasih Semester Berapa Pinter Yang Dua Nih Terus Dalam Kehidupan Sehari Harinya Itu Yesus Menyampaikan Firman Kepada Siapa Kepada Bani Israel Salah Satu Yang Paling Fundamental Yang Diberikan Kepada Bani Israel Sebagaimana Tertulis Dimathius 12 29 Tidak Situ Apa Katanya Coba Selah Dengarlah Wahai Orang Israel Tuhan Allah Kita Itu Esa Dikombinasi Dengan Ulangan 64 Sema Israel Adonai Eloheno Adonai Ehad Betul Apa Betul Ya Alkitab Bapak Citatu Sendiri Itu Ya Baybal Anda Masa Baca Baybal Si Bro Coba Buka Terus 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 Ini Pak Harapan Tumanggur Enggak Percaya Baybal Nih Gimana Nih Gak Ada Seperti Itu Bipeli Buatan Bapak Iya Ada Coba Buka Coba Buka Ulangan 64 Tapi Tadi Katanya Dimathius 12 29 Juga Ada Bang Coba Buka Marcos Sorry Marcos 12 29 Abang Salah Sudah Terus Marcos 12 29 Boleh Boleh Kan Anda Ting Oke Lanjut 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 Bang Ganta Dulu Marcos 12 29 Jawab Yesus Hukum Terutama Kasihilah Iyalah Dengarlah Hai Orang Israel Tuhan Allah Kita Tuhan Itu Esa Betul Betul Sekarang Pertanyaannya Apa sih Mulai Dari Mengajar Yesus Mengajar Ini Hukum Utan Hukum Terutama Hukum Utama Dan Terutama Kasihilah Alamu Wah Salah Itu Marcos 12 29 Kok Salah Saya Mengarahkan Kami Kembali Kepada Posisi Yesus Itu Anak Marcos Itu Karena Sudah Saya Jawab Tadi Siang Ulang Lagi Jangan Ngarang Oke Marcos 12 29 Jawab Yesus Hukum Yang Terutama Ialah Dengarlah Hai Orang Israel Tuhan Allah Kita Tuhan Itu Esa Setuju Oke Oke Setuju Ulangan 64 Dengarlah Wahai Orang Israel Tuhan Oleh Kita Itu Esa Setuju Artinya Yesus Mengajar Kepada Bani Israel Bahwa Tuhan Itu Esa Betul Ada Nggak Ayatnya Itu Bingung Saya Barusan Saya Bicarakan Tadi Pakai Data Marcos 12 Tadi Dibacain Pak Ada 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 Alkitab Bapak Itu Kalau Alkitab Kami Nggak Ada Itu Waduh Marcos 12 29 Punya Siapa Coba Baca Marcos Biar Baca Baca Dari Sini Bagaimana Coba Baca Dari Situ Dulu Tidak Sama Seperti Ini Bro Saya Tahu Itu Oke Kalau Begitu Tolong Salahkan Saya Terus Anda Nanti Betulkan Pakai Bible Anda Sendiri Ya Bang Bang Handik Ngarang Ini Semuanya Tidak Benah Saya Baca Ya Marcos 12 29 Marcos 12 29 Jawab Yesus Hukum Yang Terutama Ialah Dengarlah Hai Orang Israel Tuhan Tuhan Allah Kita Tuhan Itu Esa Saya Ngarang Ya Saya Ngarang Terus Dulu Ini Salah Bener Salah Bener Nih Saya Baca Nih Salah Bener Jangan Salahin Dulu Kalau Kamu Nggak Belum Baca Nih Awas Kena Hukuman Penalti Nih Lala Bener Nih Saya Baca Gimana Nih Udah Tinggal Bilang Bener Sih Orang Ayat Begitu Bunyinya Nggak Gimana Pak Nd Gimana Gimana Ini Buset Nah Saya Baca Lagi Nih Lu Punya Bebel Ngasih Disitu Saya Lindi Jalan Loh Saya Mobil Lini Loh Ada Ada Loh Saya Kalau Saya Salah Mestinya Kalau Yang Betul Saya Di Jalan Ini Saya Hapal Ini Gitu Loh Saya Gimana Bang Gimana Bang Marcus 12 29 Coba Baca Marcus 12 29 Coba Saya Tahu Saya Salah Saya Di Jalan Ini Coba Marcus 12 29 Coba Saya Masih Di Jalan Loh Ini Makanya Tadi Saya Salah Sebut Matius Raja Marcus Gitu Gak Pernah Buka Bible Kayaknya Ini Jangan Salahkan Orang Kalau Belum Baca Bro Ini Pak Harapan Tumanger Ini Nyalahin Saya Jawab Yesus Hukum Yang Terutama Yalah Dengarkanlah Hay Orang Israel Tuhan Allah Kita Tuhan Itu Esa Sudah Tadi Saya Ngomong Apa Oke Dengar Dulu Bang Ini Jangan Abang Bicaranya Sepenggal Sepenggal Kasihilah Tuhan Alamu Dengan Segenap Hatimu Ini Inti Dari Hukum Yang Terutama Bang Tadi Kan Saya Bilang Pak 12 29 Abang Cuman Bacakan Yang Abang Bacakan Cuman Itu Doang Memang Saya Bicara Tuhan Itu Esa Memang Esa Bang Cuman Abang Tidak Langsung Jawab Lagi Baksudnya Tidak Langsung Menyambungkan Lagi Abang Cuman Itu Berhenti Memang Saya Minta Markus 12 29 Tadi Saya Bila Gak 30 Abang Kusaya Gak Bisa Seperti Itu Bang Tetap Harus Jalan Terus Bang Karena Konteks Posisinya Jawab Yesus Hei Hukum Yang Terutam Dengarkan Laha Orang Israel Bahwasannya Itu Tuhan Allah Kita Itu Esa Dan Ini Ada Kelanjutan Bang Gak Bisa Langsung Titik Diem Begitu Aja Gitu Memang Titik Titik Maksudnya Dalam Arti Kalau ada Titik Lanjutkan Dengerin Kalau ada Titik Disitu Boleh Saya Berhenti Boleh Berhenti Tapi Jangan Berhenti Lama Harus Lanjut Lanjut Berapa Hari Berhentinya Bang Si Abang Ini Yang Mau Dicari Apa Yang Mau Dicari Apanya Gitu Yang Mau Dicari Apanya Gak Ada Ini Gak Masalah Kodipersoalkan Gitu Enggak Jadi Yang Maksud Mau Menjelaskan Kepada Abang Hendi Bahwasannya Hukum Yang Terutama Inilah Dia Jawabannya Kasihilah Tuhan Alamu Dengan Segenap Hatimu Dan Dengan Segenap Jiwamu Dan Dengan Segenap Akal Budimu Dan Dengan Segenap Kekuatan Baik 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 Itu Kalau Anda Memakai Akal Budi Dia Pak Rau Dulu Kalau Anda Memakai Akal Budi Memakai Jiwamu Pakai Hatimu Silahkan Pakai Akal Budimu Pasang Sekarang Akal Lemu Apa masalah Disitu Rau Dengarkan Dulu Jangan Anda Mencari Masalah Kalau Tidak Masalah Terus Apa Itu Biar Biar Kasih Bang Ini Kesempatan Bicara Terus Masalah Disitu Tepat Itu Sudah Benar Iya Makanya Dengarkan Dulu Anda Mau Ngomong Silahkan Pak Rau Silahkan Bang Ini Lanjut Pak Rau Sabar Dulu Pak Biar Kasih Bang Yang Di Kesempatan Bicara Ayo Lanjut Bang Oh Enggak Udah Terlalu Panjang Saya Kasih Kesempatan Tadi Kan Saya Udah Kalau Begitu Anda Yang Bicara Lagi Anda Punya Bahan Bicara Bahan Banyak Sekali Silahkan Banyak Lanjut Bang Rau Dituntaskan Dulu Itu Dulu Itu Kan Belum Selesai Katanya Mau Bicara Tapi Suruh Anda Bang Indy Mohon Untuk Kesabaran Bang Indy Sabar Pak Saya Saya Mau Sabar Pak Sama Kita Saling Mengasihilah Jangan Sabar Itu Pak Pancatnya Enggak Lebar Oke Lanjut Pak Rau Lanjut Silahkan Pak Rau Ini Saya Sekarang Ini Giliran Saya Gitu Oke Oke Ngambung 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 Silahkan Pak Disambung Pak Mudah-mudahan Paham Topik yang Tadi Pak Rau Mutar Itu Enggak Penyelesaian Disitu Ya kan Enggak Ada Titik Temu Tadi Kan Begitukan Silahkan Selesaikan Pak Jadi Saya Ayah Iya Enggak Saya Enggak Menyelesaikan Itu Kan Tidak Selesai Itu Loh Jadi Baru Yang Selesaikan Anda Selesaikan Pak Gak Bisa Jadi Tersuah Tengah 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 Bang Indik Bang Indik Kayak Begini Mau Bertanya Lanjutin Pak Jangan Nanya Lanjutin Enggak Coba Biarkan Izinkan Pak Ria Rau Untuk Bicara Bang Indik Oh Ya Silahkan 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 Pak Rau Ya Jadi Kan Begini Banyak Orang Bertanya Mengapa Umat Kristen Menyatakan Tuhan Itu Yesus Betul Lapa Tidak Itu Bukan Topik Tadi Bukan Topik Itu Enggak Saya Mau Ganti Topik Oh Ganti Topik Kalau Bukan Topik Ntar Lagi Angkar Yang Ada Juga Enggak Ada Kaitannya Nanti Ada Kaitannya Yang Saya Tanya Begini Apakah Misalnya Ada Dasarnya Kristen Untuk Mengiman Yesus Kan Itu Ada Silakan Bapak Bertanya Sendiri Jawab Sendiri Silakan Pak Bukan Tidak Tanya Sama Bapak Juga Kan Itu Pak Rau Ini Kristen Saya Kristen Anda Kan Yang Bertanya Sendiri Oke Nanti Bapak Tidak Bisa Menjawab Bagaimana Saya Menjawab Anda Jawab Kristen Saya Iya Jadi Kalau Memang Tidak Bapak Dari Dulu Tetap Bacal Kitab Kami Kalau Memang Tidak Bisa Menjawab Ngapain Sok Pahlawan Sok Hebat Kalium Baca Alkitab Kami Makanya Alkitab Anda Itu Gampang Dibaca Pak Mas Indonesia Oke Kalau Gampang Begini Al Quran Kenapa Al Quran Tidak Mengakui Ketuhan Yesus Karena Yesus Bukan Tuhan Oke Saya Kasih Apa Ya Coba Kasih Contoh Satu Yesus Tuhan Di Mana Oke Ini Banyak Contoh Saya Banyak Pak Silahkan Bagus Itu Enggak Isa Berasal Dari Mana Apa Ayo Ayo Isa Berasal Dari Tuhan Dari Bapak Di Surga Salah Bapak Itu Dari Mana Dari Pasar Itu Menurut Bapak Itu Dari Mana Dasarnya Oke QS 21 Ayat 91 Kami Tiupkan Kedalam Mariam Ruh Dari Kami Dan Kami Jadikan Dia Dan Anaknya Tanda Yang Besar Bagi Semesta Alam Terus Itu Siapa Yang Meniupkan Ruh Ruh Coba Coba Bapak Jawab Dulu QS 21 Ayat 91 Bapak Bertanya Apa Kami Tiupkan Kedalam Mariam Ruh Dari Bacakan Dan Dia Dan Anaknya Tanda Yang Besar Bagi Semesta Alam Coba Bapak Jawab Ini Artinya Apa Alam Dias 91 Bukan Begitu Wulat Ya Sanat Fardyaha Kan S21 Ayat 91 I I I Bapak Silahkan Start I Sudah Bapak Jawab Coba Saya Bacakan Ayatnya Kan Bapak Nanyain Tentang Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wallati Ah Sonat Farjaha Fanafah Nafiha Min Ruhina Wajalna Wabnaha Ayat Lil Alamin Kan Gitu Bunyinya Dan Ingatlah Kisah Mariam Putus Putus Pak Bapak Yang Sinalnya Tidak Bener Orang Lancar Dan Ingatlah Kisah Mariam Yang Telah Memelihara Kehormatannya Lalu Kami Tiupkan Kedalam Tubuhnya Ruh Dari Kami Dan Kami Jadikan Dia Dan Anaknya Tanda Kekuasaan Allah Bagi Yang Besar Bagi Semesta Alam Nemu Masalah Apa Disini Silahkan Bang Adi Juga Apa Masalahnya Pak Masalahnya Apa Ah Ah Oh Ya artinya Itu Oh Ya artinya Ya Disini Nabi Isa Ciptaan Allah Dan Ibunya Ciptaan Allah Dan Terjadinya Penciptaan Nabi Isa Melalui Tanpa Seorang Ayah Sebagai Tanda Kekuasaan Allah Bagi Seluruh Semesta Alam Begitu Pak Pak Sebagai Apa Disitu Perannya Di Al-Quran Isa Masih Putusan Tuhan Pak Ciptaan Tuhan 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 Dijawab Tuhan Tuhan Dijawab Pak Dikis 2191 Tidak Disebut Utusan Pak Terjadinya Dan Ingatlah Kisah Itu Dari Kora Dari Kami Artinya Dari Dari Allah Dari 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 Tuhan Dari 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 Allah Dari Allah Dari Dari Allah kenapa itu susah nggak nyamun ya nggak denger kita tuh saya ngomong saya kasih lagi GS4 171 bisa adalah periutan firman Allah kalimatullah apalagi mungkin Quran surah 4 ayat 171 yang disampaikannya kepada Maria Bapak belajar dulu kalau mau bahasa Al-Quran namanya itu itu ke-41 itu Baal pusilat itu aduh gimana sih Pak Pak kalau anggota 4 Anisha 71 enggak Bapak jawab aja Bapak jawab saja Bapak jawab itu apa dijawab lu sendiri nggak ngerti tadi udah dibahas malah tuliku pas selayat itu tadi aduh is4 ayat 171 Pak Iya kenapa Kenapa bisa adalah perjudan firman Allah artinya kalimat dari Allah biar kalimat dari Allah gitu loh kenapa Emang ya Alkitab iya sesungguhnya Allah alhamdulillah ini alhamdulillah innamal masih hu isabnu mariamarasullah iwa kalimat tuh begitu ya Ustak Alif ya Wahai Alkitab jangan apa ini namanya ini kami ngomong-ngomong terus ini aduh ya ayaa ya ahlal kitabih la tabulu bimbing kompil iya wala ta'kulu alallahi illam haba innamal masih hu isabnu dari kalimatullah artinya akan firman Allah kan menggirkan kenapa terus-terus atau begini aja deh Pak kamu yang ngajarin kami Alquran Pak silahkan Pak silahkan Pak yang jelasnya itu Pak yang jelasnya pinter di Alquran posisinya posisinya di Alquran Isa al-Masih itu sebenarnya pantas nggak dia disebut sebagai utusan itu maksud saya sementara dia hanya sementara dia adalah firman yang memang datang dari Allah Allah itu maksud saya nggak cocok kalau dia utusan Pak Nabi Isa itu manusia Pak saya bilang dia firman manusia ayat itu kan dikatakan Isa utusan Pak itu gimana sih inamal masih hu isabnu mariamarasullah utusan dikatakan dikatakan ada jangan katakan Allah itu tiga satu dari yang yang tiga jadi kedudukan isya dikutumurnya rasultah coba coba apa ini ini saya baca semua lengkap ya beli katan berjegilo di korei telinganya weh ahli kitab janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu dan janganlah kamu mengatakan tentang Allah kecuali yang benar sungguh Al-Masih Isa putra Mariam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Mariam dan dengan tiupan roh darinya maka berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagimu sesungguhnya Allah Tuhan yang mahasiswa mahasiswa dia dari anggapan mempunyai anak memiliki miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan cukuplah Allah sebagai pelindung jelas dong kurang apa coba ini aja deh para rasian anda deh yang mengajar dari Kamal ke Al-Quran Pak silahkan Pak silahkan saya bertanyakan saya kasih tahu Pak ya Al-Quran itu jijik dengan ketuhanan Nabi Isa Pak jijik jadi tidak ada satu ayat pun yang bisa dipakai untuk membuktikan Nabi Isa itu Tuhan kena Al-Quran itu jijik dengan ketuhanan Nabi Isa nggak mungkin jadi gini aja Pak Pak para kalau di Bible anda sudah tidak ada jalan lain tidak ada data Yesus itu Tuhan enggak usah ngemis di Al-Quran Pak Pak maka nggak ada tata ada lengkap Bapak apa itu Pak ada lagi misalnya kenapa kalau di Alkitab Pak itu jelas di Alkitab jelas itu dimana Pak saya hanya mau komparasi dengan ayat-ayat Al-Quran ayat-ayat Al-Quran ayat-ayat Al-Quran itu kalau menuhankan Nabi Isa itu pengikut setan kontawayatnya kalimat dari Allah artinya kan itu yang langsung keluar dari Allah kan Iya terus memang Tuhan itu menciptakan segala sesuatu dengan cara berfirman inamruhu ida arodha say'an ayakulalah hukun fayakun jika Allah itu menghendaki sesuatu sama saya bahwa Isa Al-Masih itu diciptakan oleh Allah SWT coba gimana mau berapa kali ini Surah Alimbron ayat 45 sudah dikasih tangan bapak tunjukkan sama saya dimana lagi ada penciptaan setelah Adam dan Hawa Bapak tunjukkan sama ini orang ini ngomong terus ini signalnya nggak ada jadi ngomong-ngomong bisa yang dalam Al-Quran Coba kalau masih ngelisah turunkan ya anaknya mulut diskusi signal anda orang ngomong-ngomong ngomong-ngomong juga nabrak kamu nggak ada modal diskusi beli HP berdek beli signal juga apa turunkan saya Pak ya udah turunkan ini silakan kalau tidak berguna itu turunkan Pak turunkan memang enak diturunkan orang-orang baca diam dia bertanya pada Suki menjawab Ustaz Alim menjawab saya menjawab dia nabrak gitu loh Nah gimana ceritanya coba itu tandanya kopla satu lagi nih Bang Andi baru tadi kita bahas tentang ayat ini kita menjelaskan selalu jadi ayat andalan buat misionaris bukti barusan juga padahal enggak paham konteksnya dan isi ayatnya tadi udah kita bahas ini sekarang kita membawa ini coba lucu kali ini ya istilahnya begini Abang Pak tombur sama Pak harapan temanger ya kalau sekiranya ingin membuktikan Yesus itu Tuhan jangan ngemis di Al-Quran karena anda nggak ngerti Al-Quran apa desu kita diudah ngomong iya sudah kapan loh Pak kami itu ngemis kepada Al-Quran Tidak jadi begini Pak saya mau bacakan satu ayat ya biar jangan nanti kami dikatakan mengemis Al-Quran tadi barusan teman Anda ngapain tuh lukas pasal dua sudah jelas ya lukas pasal dua itu Bapak kan pernah dengar ada malaikat Gabriel ya kan pernah nomor berapa dulu pernah kan dengar ada dari malaikat Gabriel yang gas pasal dua nomor berapa Pak kapasal dua itu Tengah itu Assalamualaikum perikopnya kelahiran Yesus terus pada waktu itu Kaisar Agustus saya hafal mati nih Pak udah jadi jadi itu kan ceritanya begini apa itu hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan Juru Selamat manusia salah salah itu kalau ngarang itu salah itu datangmu nggak hafal ya hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Tuhan di kota Daud jadi lukas 2 nomor 11 punya begini Pak saya tiduran nih saya lagi di mobil nih pada hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud coba lu buka kalau saya salah saya traktir kau kopi lima hari lima malam yang saya nggak bacakan semua kata-katanya tapi itu intinya tapi kau salah ngomong salah baca lahir-lahir wajibu Tuhan jadi itulah ketahuan itu Tuhan Yesus di tangkap Yesus itu sebagai Tuhan pelan-pelan oten secara langkah dalam waktu anda ada itu jadi menurut Pak harapan Bunda Maria melahirkan Tuhan betul Oh iya Oh iya jadi bayi itu itu Tuhan Bapak Oh iya oke baik yang lain diambil yang lain diambil dulu jadi bayi yang dibungkus kailan pintar di palungan itu Tuhan Oh Tuhan jelas 100% jadi Tuhan bisa nangis bisa Oke Tuhan disusui bisa Tuhan yang Bunda Maria siapa Allah yang manalah Tuhan Bunda Maria siapa Allah yang manalah Tuhan Hai tuannya Bunda Maria siapa Yesus jadi Bunda Maria menuangkan bayi Oh iya ya buset dah itu itu ajaran Alkitab kami itu ajaran Alkitab kami nah Maria menuangkan bayi Oh iya iya memang ada yang lagi doktor jadi itu orang itu terjadi buset dah memang memang kayak gitu padahal bayi itu enggak bisa ngapang-ngapalah Bang loh itulah Tuhan kami Yesus Kristus ya dia rela menderita jangankan dia lahir sebagaimana menderita terpaku lagi dikali demi dosa-dosa Bapak makanya percaya bayi Bang adang waktu Tuhan anda bayi itu ngapain aja Bang yang orang aku tahu ngapain ini saya tidak mau menambahkan dan tidak mengurangi tentang Alkitab saya tidak ada dikatakan waktu bayi itu waktu umur 12 tahun enggak ada enggak dia lompat-lompat enggak ada bang ceritakan itu ya 8 hari disunat ketua nanda saya tidak Oh iya kalau itu ada ada kan iya kalau itu ada dia juga disusui Bang Oh iya manusia Oke lu katanya Tuhan kok manusia Tuhan itu apa Tuhan itu sembahan ah Tuhan itu dari kata mana dulu itu Tuhan bro mau ajari asal kata Tuhan gelar Tuhan gelar Oke bukannya orang itu gelar jadi enggak paham ini dia doang itu gelar Oke mereka ini salah paham kalau kelar itu tuanglah apa-apa ini salah paham apa-apa yang mau-apa yang mau-apa jadi gini Bang ini jadi yang disebut sesembahan itu ala Bapak tapi kalau Tuhan itu bukan sesembahan Tuhan Bang itu gelar apa arti Tuhan 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 coba jadi gini jadi gini kalau nggak bisa-gabisa coba arti Tuhan KBBI kalau kalau KB itu Oh ijauh sempurna tapi tanemak ini menimu emang nanya apa-apa Tuhan dari mana asal kata Tuhan dari mana kau coba kau aku tahu asal kata Tuhan dari mana arti asal kata Tuhan itu saya jawab asal kata Tuhan pertanyaanmu saya jawab soalnya yang dulu benda dan dulu benda sayang asal kata Tuhan itu yang membawa asal kata Tuhan itu orang Belanda namanya kata-kata Tuhan dari agama tertua di dunia ini agak kamu itu agama kamu itu aku 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 eh kenapa Tuhan dari Tuhan makanya dengarkan saya dulu ya dasarnya Tuhan dari masyarakat menjadi Tuhan dari kata-kata Tuhan itu agama hidup kamu apa-apa agama hidup kamu apa-apa sih ini ngomong-ngomong ini juga bisa mencipta eh kau itu harus ini cowok apa kau itu harus punya kata tersendiri buat kamu masa kamu Abang ngomong-ngomong sendiri ya nggak bisa kamu pakai kata-kata agama hidup punya udah turunin bunda isti nggak bisa diskusi turunin betul-betul turunin ya belum enggak karena memang enggak bisa gini ya dengarkan dulu ya kata Tuhan awal-awal lucu nggak bisa menjawab baru-baru kata Tuhan yang ada orangnya ngomong-ngomong sendiri kenapa sini saya ngomong sama siapa sih ya baru panggungan ini jangan dipendek-pendek dulu sama saya ngomong sama siapa dulu siapa mau ngomong-ngomong saya disini satu orang untuk menutup tangan kalau sudah dikatakan bahwa kata-kata ini harapannya ngomong-ngomong dulu untuk benar-benar turunin satu nih suaranya nggak bener turunin dulu turunin dulu Aduh kamu pasak kebentuan yang mau itu Belanda prosesnya banget takut itu yang bawa belanda bro tanya kata ini apa sih SD kenapa tidur ini ya biar yang ngomong dulu lalu sejarah luar itu narkosongernya itu betul saya mau main juga habis takut nah jangan saya takut bang sama orang gila bang Aduh sama kumpulan orang-orang sumbing ya suaranya kayak orang-orang sih kena tuh kan dia Bang kamu tuh ya Tuhan dari Belanda yang bawa-bawa hilangnya orang-orang orang-orang yang enggak ngerti namanya siapa tulis deker ya dia nggak ngerti dia karena kita belajar Belanda Oh gitu kenapa bukan dari orang-orang bingung ketentuan wangkirnya harus bener-bener ini SD kemana sih orang-orang juga juga orang-orang ya saya ngomong aja deh ini makan orang miskin ini saya ngomong ya begini ya leg deker itu leg deker adalah orang Belanda yang pertama kali memberikan arti kata Tuhan ditambahkan sisi panha menjadi kata Tuhan dalam bahasa bahasa Melayu tinggi itu tidak dikenal kata Tuhan tapi Tuhan datanglah leg deker ini masuk ke Nusantara menyusup bersama para penjaja Belanda Wow ya pada 8 670 itu disana itu leg deker itu memasukkan kata ha sebenarnya tadinya itu cuman mainan saja oleh Purwadar Minta disahkan menjadi kata baku menjadi Tuhan jadi tadinya Tuhan jadi orang ini arti istilah-istilah itu gitu ya ini apa sih yang berkata bingungnya testi kenapa sih tidur ST turunkan panggitul laki-laki ini siapa bang agama punggang kamu tahu agama tertua di dunia ini tolong apa bang kamu tahu tidak bang agama nenek mula hahaha hahaha enak dijawab Nenekmu kita gitu gimana banget tahu agama tetap di dunia itu aduh mengganggu ini orang begini mengganggu ini ini udah 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 gini Bang ini jadi gimana usah biar bisa nggak tahu agama pertama di dunia itu agama apa dia nggak tahu nggak tahu saya bang yang orang-orang awang nggak punya orang-orang awang nggak punya orang-orang awang nggak punya orang ya Nenekmu yang nggak punya Bang tapi enggak ada jadi gini ya Pak tempur ya Oh iya Anda yang ngacau ini Kristen apa muslim menurut Anda saya tidak berani mengatakan yang kacau ikristen tahu atau muslim saya sering persen saya tidak berani menjustice itu Bang kalau saya seribu persen dia Kristen hahaha soalnya kalau ditanya jakin tahu seribu persen Kristen ya kalau nggak mungkin muslim begini orang-orang mungkin kenapa betul di dunia ini enggak tahu betul-betulnya Bapak betul-betulnya masalahnya apalah terbelakangnya Bapak ayam tertua menyebab menyebab titik mau gitu udahlah jangan saling mengujarlah kita diskusi lebih baik-baik saja Ibu Esti kemana sini Coba kita lanjut nanti apa di Tulu Elsan itu loh kenapa sih enggak diturunkan dia suruh kebo suruh makan sampah jadi bawa dia ini terbang eh enakkan lu makan sampah di bawah ya jangan naikkan orang kayak gitu kembali ya tapi ya Pak harapan tuh manggar gitu ya sampai mana Pak enggak tadi saya menanggapilah sedikit sama Bapak dulu Bapak bilang tadi ini orang ini pasti orang Kristen ini yakin Pak seribu persen Pak tidak mungkin muslim menyerang saya Pak saya mau bilang begini ke apa Kenapa Bapak benci kali sama orang Kristen saya benci Pak ya terus kenapa kenapa silahkan kelakuan tadi begitu menyerang muslim masa muslim sesama muslim menyerang juga enggak mungkin nomor iya kenapa langsung ditulis sama orang Kristen apa karena memang itu tadi kelakuannya kayak gitu jadi kelakuan orang Kristen rupanya kayak gitu semoga enggak semuanya bapak enggak tempur enggak iya jangan maksud saya cat pribadi dia kalau dia tersinggung Bapak enggak jangan membela mestinya dia yang membela diri sendiri banget ya Bapak setuju enggak telakuan kayak gitu Pak tadi Bapak setuju enggak ya tapi Bapak bilang orang Kristen kan semua kan iya bukan semua Pak dia yang saya maksud bukan semua ini masalah masuk ke dalamnya ini misalnya oke oke baik-baik kita kita lanjut lagi diskusi kita udah yang ini mau dadah-dadah sekali ya dengerin kalau orang Indonesia itu jadi betadi itu saya menunjuk personal dia itu Kristen karena kalau muslim nggak mungkin menyerang kayak gitu akan itu boleh bapak ngomong begitu kalau begitu silahkan anda turun cari dia Bapak anda ribut sama dia dua sama belakang bilang aja sama dia Bapak itu pasti enggak benar gitu enggak bisa dia ngomong Pak dia ngomong terus kayak saya nggak mau ke saya udah Bapak bahas dulu aja ya apa mau dibahas lagi Pak kenapa Kenapa jadi tanggapi sih ya justru Bapak itu yang saya jadi gini Bang Indi Aduh Bang Indi Bapak jadi waktu ngomong apa tadi kembali ke topik ya tadi para bantu Manggur mengatakan Bunda Maria itu melahirkan Tuhan kan topiknya sampai disana tadi belum selesai gitu Pak Nah lanjut 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 bahkan terus selalu bahas terus ini harapang temenggur ngolong terus gimana cerita like 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 coba tahan dulu lain biar Bang Hedy bicara dulu berkita kasih Bang Hedy bicara dulu lagi berit-berit bicara Oke lanjut Bang Oh ini dia bicara minum yang bicara saja ya udah bicara Bang bicara kalau Pak harapan Tuhan tumbenggur mengatakan Bunda Maria melahirkan Tuhan gitu ya artinya Tuhan Anda itu pernah berada di dalam kandungan betul ya perharapan pertanyaan sekarang kan begini kalau Tuhan itu anaknya Bunda Maria Bunda Maria Tuhannya siapa atau Bunda Maria menuang-ruang jalan yotwafe yotwafe a yotwa Hai Bang ya HWH ha nggak pakai hwh ha tidak ada yah tidak ada yah W tidak ada tidak Ada Pak enggak ada di beliau ya enggak ada jadi apa jadi apa Bang Elohim Elohim bantu Elohim Adonai 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 bukan Tuhan mah itu gelarnya dia ya jadi menurut Abang apa kalau bilang memang ke aku yang makanya saya siapakan anaknya Bunda Maria makanya saya kasih tahu YHWH pada masa itu YHWH itu belum belum ada penggenapan maksudnya dalam arti itu belum dengan lubang belum ada penggenapan-pengenapan yang yang diartikan tuh nama yang sebenar-benar yang dimiliki oleh Allah Bapak itu siapa Oke itu belum Bang baik makanya setelah hadir Yesus Kristus itulah nama Allah Bapak yang sebenar-benarnya karena mau namamu yang kau berikan kepada aku Yesus itu bosan berdoa itu itu harus itu ada jadi jadi anaknya Bunda Maria Tuhan tapi Bunda Maria tidak menuangkan anaknya betul dia tidak tidak bang itu ah 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 pada saat ya Bunda Maria sedang mengandung ke Pak Yesus Kristus ilman Allah Bunda Maria itu dia menyembah ala Bapak YHWH karena posisinya meldiananya tidak disembah Tuhan Tuhan anaknya abangku belum gilirannya bang ini kan yang yang dikandung oleh Bunda Maria ini kan firman Allah abang tanya Tuhan memang gelarnya Tuhan tapi ini firman Allah tapi yang sebenar-benar itu ala Bapak itu ya itu memang masih di atas posisinya karena kan ala Bapak ini kan ada kuasa jadi namanya berke enggak Bang bila mana dia berkehendak ingin menjadikan firmanya firmanya itu menjadi manusia menjadi maka terjadilah kita nggak bisa menolak itu Bang berarti anaknya menangannya manusia anak manusia Oh iya anak manusia manusia Bang iya iya anak manusia iya anak manusia manusia Oh gini-gini analogi yang gampang ya macam ini kupu-kupu sebelum jadi kupu-kupu dia jadi gulat jadi kepompong sebelum dia jadi Tuhan dia jadi bayi dulu anak manusia janin jadi janin baru jadi manusia baru berubah jadi Tuhan bukan begitu Bang bukan begitu Bang itu enggak jangan disamakan sama-sama apa konteksnya sama eh ngukupu-kupu dia jadi ulat nggak boleh kita bilang dia kupu-kupu betul enggak betul maksudnya begini lombak ini sekarang konteksnya ini sekarang ini ala punya kuasa bukannya kupu-kupu ini ala Bapak Bapak punya kuasa jadi karena jangan salah Bapak lah kupu-kupu itu bisa terjadi dari ulat betul iya tapi maksudnya posisi saya maksud saya itu posisi Tuhan Yesus Kristus tujuan jangan di di sebutkan seperti kayak kepupu-kupu analogi analogi Aduh jadi begini Bang itu namanya yang berkuasa bangku Bang hindi Yesus Kristus itulah yang sudah itulah yang sudah digunakan konjernamanya yang berkuasa Bang sedangkan nama Allah Bapak ada Yesus Barnabas artinya yang nama Yesus semua berkuasa loh ini gimana sih yang berkuasa itu Pak orangnya Pak bukan namanya Iya bukan rumahnya Pak abangku jangan abangnya makan Yesus Barnabas Yesus yang yang disebutkan Yesus Kristus bangku bukan namanya sama tadi bilang yang namanya kalau abang misalnya mengandalkan perkataan seperti itu ya di Indonesia banyak Muhammad Abdi ada juga berarti dia berkuasa dong di sini saya nggak berpendapat begitu enggak makanya maksudnya nama berkuasa karena kayak ngomong memang nama-nama ini enak memang namanya yang berkuasa Yesus Kristus ya nama Allah Bapak itu sendiri bangku itu nama itu adalah firmannya dan firmannya itu stop-stop dulu ya nama itu ada enggak orangnya Pak ya pastinya ada dong Pak yang berkuasa namanya atau orangnya bingung yang berkuasa firmannya bukan orangnya bukan namanya bingung ini namanya juga namanya berkuasa juga Bang oke baik Yesus Kristus itu nama itu nama Bapak dengerin kalau saya kalau ditulis namanya ada rumah nih waktu itu rumah ini ditulis itu pemiliknya ya Yesus Nah itu nama yang tertulis di rumah itu berkuasa enggak Pak ya tidak lah Pak ini rumah Abang bilang yang rumah berkuasa ini ada rumah pemiliknya disitu ditulis Yesus Yesus lagi pergi keluar kota yang berkuasa nama yang ada dalam ditulis di rumah itu atau Yesus yang yang pergi keluar kota atas rumah itu berkuasa ya Yesus yang berkuasa atas rumah itu ya atas rumah itu ya ah ah nggak perlu dijawab itu Pak itu pertanyaan mengadakan ada seandainya 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 atas enggak enggak boleh di enggak boleh bisa biar nggak papa atas rumah itu yang berkuasa Yesus iya betul seandainya 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 misalnya ini enggak udah sebagainya begini Bang satu contoh Bang ya Bang Hendy Bang Hendy mempunyai rumah dua tingkat pemilik rumah ini adalah Bang Hendy yang berkuasa atas rumah itu siapa bukan saya ataupun Bang Haram tapi Bang Hendy tapi Bang Hendy yang berkuasa yang berkuasa itu nama saya atau saya ya Oh ya Abang ya Abang sama nama Abang beda gitu ya utar-utar Iya Abang nama nama Abang lain nama pribadi dua pribadi hidup lama itu Bang identitas tapi personalnya itulah yang berkuasa Bang Hai mangkanya Bang seperti satu contoh nih Bang ngasih jauh-jauh lalik topi banget bang Pak Jokowi akan datang Hai ah menurut abang nih Pak Jokowi ini siapa nih persiden kalau abang-abang nih melintang apa melintang di sebuah jalan Pak Jokowi apa jauh Jokowi akan melewati jalan itu abang kira-kira geser enggak abang mendengar nama Pak Jokowi mau lewat apa abang mau tetap aja di jalan-jalan memastikan dulu Jokowi yang mana Jokowi banyak waktu yang mana dulu jangan salah maksudnya Jokowi ke topik ya Udara kembali ke topik ya bang dengarin ya ini mana orangnya nih tempur kemana orangnya tuh hadir Bang hadir hadir Oh kelihatan kebentuk kok kemana dia sahmah Bang Hedy Begoyona dia menghilang karena melihat namanya habis Anda kelihatan serius Oh begitu iya 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 coba anda keluar dulu baru minta naik lagi bentuk nama ini yang namanya dipanggil tumpur artinya bangkrut atau tumpur sorry sorry kalau Oke kembali ke top masom itu teman-teman itu kelihatan Nah kalau abang mengatakan seperti itu benar tapi kalau tadi abang mengatakan tumpur kemana itu abang udah berguyol ya pasti setiap kata-kata saya dikoreksi ya sedangkan saya sedangkan saya masih di komal Abang nanyakan kemana tumpur maharapan yang enggak ada Abang malah nggak tanyakan saya bilang patung itu makanya pasang yang kuping saya banyak tanya Pak Tom teman Anda kemana Oh bukan saya nanya Tom kemana kau enggak bikin Bapak ini bahasa Indonesia gimana sih berarti saya terima salah malam ya udah saya salah pendengaran berarti Oke lanjut Bang Bang Indi artinya anda ini tidak terdaftar di komal tapi suara anak anda ada ya artinya kayak tipi rusak ada suara nggak ada gambar Oh gitu ada kok gambarnya nih fitnah nih kalau nih nggak kelihatan sama saya loh serius nggak ada mana cepat tuh menggung-menggung harapan nggak ada serius ada enggak patung manggung yang enggak ada lagi ini ada Pak teodor teodoro muslim iya kalau nggak salah ya mau alap itu nah ngerti doreng mana ton ini Pak teodor Kristen ini Kristen 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 coba panggilan sapir sapa dulu sapa Bang Andi shalom ah shalom jadi kembali ke topik tadi ya jadi Bunda Maria itu pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud kan gitu ya Pak ya Iya Iya jadi hari itu Bunda Maria melahirkan manusia atau melahirkan Tuhan ya anak manusia ya manusia banget percet datanya salah dong di manusia melahirkan manusia seorang anak manusia iya tapi yang tertulis melahirkan Tuhan di Batung gimana tuh yang akan gelarnya itu yang akan menjadi Tuhan ini gelar-gelar Bang Tuhan yang tertulis itu Bunda Maria melahirkan Tuhan tidak tertulis melahirkan manusia gimana gimana Hai saya hanya berpegang yang tertulis nih atau kita roba tulisannya nih jangan-jangan kalau begitu anda setuju dong Bunda Maria melahirkan Tuhan bukan melahirkan manusia ya oke Iya oke terus-terus artinya anak Bunda Maria Tuhan tunggu tunggu jangan nggak ada perlawanan gini lah Pak masa gampang kali nggak biar-biar nggak apa-apa biar-biar-biar Bang yang dijalankan terus Oh bicaranya ayo lanjut Bang lanjut Bang iya artinya Bunda Maria anaknya adalah Tuhan betul ya meneh terus sekarang pertanyaannya Bunda Maria menuangkan siapa ala Bapak berarti anakku bukan Tuhan belum Tidak dibilang tadi perumpamannya kuku-kuku tapi sudah diakui anak Bunda Maria Tuhan tapi Bunda Maria tidak menuangkan Tuhan itu menuangkan Tuhan lain gimana sih gimana tuang Hai mestinya kalau Bunda Maria menuang melahirkan Tuhan iya harus konsisten dong Bunda Maria menuangkan anaknya karena anaknya ini adalah Tuhan ini adalah Tuhan gitu loh nah jangan-jangan penulis salah nih Hai karena menurut anda Bunda Maria itu menuangkan iet hovavi atau Yahweh atau Bapak di surga bukan menuangkan anaknya Nah kalau anaknya adalah Tuhan lu ada dua ini gimana nih Bang pusing saya nih Bang Bang mana Bang awang kata dibawa nih maju kena mundur kena pakari ngomong hadir 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 bang nih jadi abang buka luka 126 lagi luka satu lagi nama lagi maluka satu Bang luka satu apa Bang luka satu itu tepilis yang mulia itu pengumpulan berita loh Bang apalagi mau dibahas disana ini luka satu pembukaan Bang luka satu itu Bang disana pendahuluan Bang tepilis yang mulia banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi diantara kita ini pendahuluan Bang kalau Lukas 2 baru disitu kelahiran Yesus waktu itu Raja Agustus memerintahkan seluruh penduduk dunia untuk desain disensus Pergilah Pak Yusuf sama Bunda Maria yang sedang hamil ini menuju kota da-kota Daud dalam perjalanannya menemui kawanan gembala mengembalakan gembalanya di malam hari terus kemudian karena Bunda Maria tidak mendapat penginapan Bunda Maria melahirkan di seputaran kandang domba setelah dia melahirkan bayi ini dibungkus kailampin taruh di palungan ini Tuhan lahir tidak dapat penginapan bayangkan Bang setuju jadi gini Bang ya Ndi jadi abang coba ya apa dulu ya di di luka 126 dalam bulan yang keenam alam menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilia bernama Nazaret kepadanya seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud nama perawan itu Maria ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria ia berkata salam Hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya apakah arti salam lukas kata malaikat abang-abang dengan dulu Bang ya lu Bang ya Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya penulis kok tahu dalam hati Bunda Maria ini luka sekotau dalam hati orang dia ketulis ini lukas yang nulis kok dia tahu isi hatinya Bunda Maria pada lukas enggak pernah ketemu Bunda Maria loh hebatkan lukas lanjut Hai sudah Bang sudah kata malaikat itu kepadanya jangan takut Hai Tuhan Maria sebab engkau beroleh kasih karunia dihadapan Allah sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi dan Tuhan Allah akan mengharuniai kepadanya takta Daud Bapak leluhurnya dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan berdiri dan kerajaan tidak akan berkesudahan Oke sekarang pertanyaannya Bang dimana ada kerajaannya Yesus Surga di dunia enggak ada kalau di dunia dia raja atas segala raja Bang dimana kerajaannya di surga di dunia iya saya tanya ini maksudnya ini memiliki kerajaan itu yang tidak berkesudahan di surga Bang bukan di dunia enggak punya di dunia enggak ada kerajaan ya tidak bangku ada kerajaan-kerajaan manusia aja tapi kalau untuk kerajaan Allah Bapak itu di surga posisi tempat letaknya di surga bukan di dunia Oke karena dunia ini karena dunia ini akan musnah ini kerajaan Daud bang kepadanya Tata Daud memimpin di surga Tata Daud bang itu pada masa-masa-masa akan kelahiran Yesus itu di masa kerajaannya di Daud abangku bukannya bukannya di apa blotit pusing saya nih Bapak ini memiliki akan ini dapat kerajaannya Daud coba Bapak pikirkan baik-baik Pak masuk akal nggak ibu saya ulang ya Bapak jujur ulang ya sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau mename dia Yesus ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi dan Tuhan Allah akan mengharuniain kepadanya Tata Daud Bapak leluhurnya Oh stop Tata Daud dimana Bang pada saat itu di daerah Nasaret lah Bang pernah nggak Yesus menjadi raja di sana itu sebelum Bang sebelum dia dilahirkan sudah menjadi raja memang gimana Yesus pernah menjadi raja dimana dibahunya sudah sudah ada Yesus nggak pernah menjadi raja orang orang dia terdesak hidupnya kopak malah ya Pak gimana sih Bapak indah menu Bapak masuk akal nggak itu aliannya Bapak bawa data sendiri Bapak Puyang sendiri naranginnya Yesus itu waktu di muka bumi Bapak nama menjadi menjadi raja Pak enggak dalam arti dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yu Yaakob betul Yaakob di mana Pak coba lihat ada orang Yahudi nggak ada nyembah Yesus yang nyembah Yesus kali ya maka maka ini Bang yang disebut orang Yahudi itu tegar tekuk itulah dia Bang loh arti nubuatannya gagal dong masa nubu-nubu bukan nubuatnya gagal nubuatannya nggak gagal cuman itu manusia yaitu Israel itu tegar tekuk Bang dia sudah sudah nyatakan orang Israel dari saya tidak menyalakan itu memang sudah ada gelar untuk orang Israel seperti itu tegar tengkuk Bang betul saya menyalakan tapi kan Tuhan maha mengetahui contoh nih ya tiba-tiba ada suara nih dari Tuhan bahwa Bang Tompur ya bulan depan akan naik pangkat akan naik pangkat menjadi manajer rupanya sampai tiga bulan lagi enggak naik naik pangkat tetap OB artinya suara itu bukan dari Tuhan Bang itu nggak jelas itu suara dari mana karena nggak ada kuasanya masa Tuhan nggak berkuasa ini gimana sih itu yang pertama perlu Pak Tompur renungkan terus yang kedua ya kan lupa aku tadi mau ngomong apa kan nggak kira dipotong-potong coba di ya sudah lah itu itu direnungkan dulu Pak Tompur nubuatan kok nggak terjadi tapi ini gimana sih gitu kan apanya yang nggak terjadi kalau itu berpengwarisi Tata Daud Pak Tompur tahu nggak Pak Yesus itu waktu dia mulai mengajar Pak itu hidupnya sangat mengalami kesulitan maka pertama dia mengajar itu yang pertama kali menghalangi dia mengajar adalah Saulus pengikut-pengikutnya itu Pak dibantai sama Saulus gitu ya kemudian dia tidak bisa melawan penjajah Romawi yang menjajah negaranya datang lagi kayak pas ingin mencelakakan dia belum lagi Yahudi menolak dia hidupnya sangat kesulitan Bagaimana dia mau jadi raja ya makanya kan ini kan belum belum selesai bangku ini kan nyatanya di dunia dulu Pak artinya tidak mungkin dia pernah menjadi raja hidupnya kesulitan Pak gitu ya ingin aja berperang nggak bisa Pak beli pedang aja Pak dia jual juga loh siapa Yesus pedangnya pun satu aku nggak percaya nih pedangnya apa Hai di mana ada lele Pak wajib tolong Kak coba tolong kasih tahu kacau ya tolong kasih tahu aku coba Oke ini Pak di lukas 2236 Pak jawab Pak lukas 2236 Pak Pak cokong-terrecoop biar senang nggak papa satu udah dekat kok tulisan merah lagi disana lukas 236-262-236 Oke baca Pak Pak Tompur baca Pak Tompur Pak Tompur ini baik loh orangnya ini dengan kita nih jawab mereka suatu pun tidak katanya kepada mereka tapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi yang mana nih Bang Lukas 22 2236 mener itu terusin jawab mereka suatu pun tidak katanya kepada mereka tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi hendaklah ia membawakannya demikian juga yang mempunyai bekal dan siapa yang dan siapa yang tidak mempunyainya hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang tuh 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 jual jubah beli pedang Pak saya ini Pak Bible berjalan Pak nggak mungkin saya ngomong tuh nggak tertulis pantang saya bicara Pak kalau di Bible itu nggak ada kalau Abang Bible berjalan Abang nggak seperti ini Bang biar Abang tahu Abang nggak akan seperti ini jangan jangan abang menganggap diri Abang itu baik berjalan nah ini Pak ada datanya jangan dia berjalan bawa Bible nah ini kan saya ngomong tadi dia jual jubah beli pedang Pak ada kan datanya berarti saya nggak menisah Pak saya nggak ngarang setuju? mana Yesus mana di sini ada yang dikatakan Yesus menjual jubah tulisan merah itu pernyataan Yesus tulisan merah itu pernyataan Yesus ini jawab mereka jawab mereka bukan Yesus yang menjawab ini jawab mereka jadi ini bukan pernyataan Yesus jawab mereka mana ada yang pertanyaan pertanyaannya Yesus jawabannya Yesus aduh ini orang nggak bener dah coba diresapi dibaca ulang dibaca ulang dulu biar Bapak dapat lalu ya berkata kepada mereka ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi bekal dan kasut adalah kamu kekurangan apa-apa tanda tanya jawab mereka orang-orang itu yang menjawab suatu pun tidak katanya kepada mereka tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi hendaklah ia membawanya demikian juga yang mempunyai bekal dan siapa yang tidak mempunyai hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang orang-orang itu bukannya Yesus kalau orang itu menyalankan Yesus masa Yesus disarankan gimana sih Yesus disarankan jalannya dari mana Yesus disarankan bang bang tulisan merah itu pernyataan Yesus ya ini ya ini kalau aku aku baca di Alkitab enggak ada tulisan merah ataupun hitam bang ini udah memang sama semua bang di Alkitab merah buku lu lihat di online kalau di buku itu enggak ada merah putih bang kalau di online ada bang sebentar ya bang ku coba saya lihat di online ya itu bang jadi ini pernyataan Yesus lu pikir hidupnya Yesus waktu hidup itu enggak menerita bang kita maklumi lah itu ya dia itu ditolak oleh Yahudi gitu ya enggak dikehendaki bahkan ingin dimatikan kan ini yang salibang diotaki oleh Yahudi gitu terus pelaksananya adalah Yunani tentara Romawi terus kemudian Judas mengkhianati dia kan gitu bang lu pikir dia bahagia waktu hidup menurut pandangan mata tapi dalam hatinya itu bahagia karena memang utusan Tuhan selalu dilindungi dia itulah kisahnya begitu Tuhan mengendaki seperti itu gitu tapi kisahnya ya tau sendiri gimana Saulus mengenai murid-muridnya pengikutnya bahkan dibunuhkan bang enggak percaya lagi Saulus seperti itu itu ya kita lanjut aja ya nah sekarang ini kalau Anda mengambil tadi luka satu itu bahwa dia adalah pelanjut kerajaan di dunia ini enggak ada bang jadi mari kita tanda tangan bahwa selama Yesus di dunia itu dia tidak pernah menjadi raja bang Bagaimana Yesus Kristus itu mempunyai kerajaan di surga bang bukan di dunia kan saya berurang ulang sudah lihat bang tunggu loh tunggu loh bang bang tempur sudah lihat kerajaannya bang atau ini cuma asumsi belakang oh kalau saya sih enggak usah bilang sudah lihat saya sudah mengimani itu saya mengimani saya memang harus mengimani enggak enggak ubahnya abang mengimani ala abang Allah abang itu abang imani kan tanpa abang pernah lihat karena semua yang tertulis sesuai bang kalau ini kan yang tertulis enggak sesuai gimana ceritanya bagaimana enggak tertulis enggak sesuai bagaimana itu kan menurut pandangan abang iya tadi tahta daud terus pengikutnya adalah orang-orang yahudi ternyata enggak malah kalian yang ikut dia orang yahudi enggak mau ikut dia itu aja udah salah lagi ini kan posisi kan belum penggenapan bangku belum penggenapan kenapa tarik panjang ya tarik panjang oke kita ikuti aja dulu kita ikuti aja dulu kita cek coba di surga itu di surga itu yang memegang kerjaan surga bapak atau yesus ala bapak bukan yesus ya yesus itu sendiri ala bapak iya lo kok bisa anda gabung-gabungin kan namanya kan Tuhan yesus kristus yesus kristus itu nama ala bapak gimana sih abang jadi bapak dan yesus namamu yang engkau berikan kepada aku itu kan ada abang jadi bapak dan yesus sama bukan gitu bapak dan yesus sama gimana sih babak ini yesus kristus itu adalah nama ala bapak itu sendiri ya bang bu ini kita ber kita bicara oknumnya ya bang ya oknumnya anak manusia yang berkuasa di surga anak manusia atau bapak ya anak manusia jadi bapak bapak di surga tidak berkuasa yesus yang berkuasa ya berkuasa yaitulah anak manusia itu ya ala bapak itu sendiri bang firmannya jadi ala bapak firman firman kalimatulonya bang diputar-putar lagi ini abang ini bukan diputar-putar bang dengerin dulu ya bang ya pak tom ya yesus itu kan terang ke surga sama fisiknya ya bang ya betul gak bang ya betul-betul itu anaknya bunda maria ya bang ya iya laki-laki ya bang iya jadi di surga itu yesus bentuk laki-laki ya bang ya ada fisiknya ya bang iya anaknya bunda maria ya bang iya punya fisik kalau bapak di surga punya fisik gak bapak di surga kayaknya sih gak gimana ya jadi bapak di surga itu tidak punya fisik yesus naik ke surga punya fisik sekarang saya menanya ke pak tom pur bapak di surga sama yesus ini sama atau beda satu hakikat sama satu punya fisik satu tidak bang sama berbeda namanya ini nama nama ini bang yesus ini laki-laki anaknya bunda maria namanya yesus bapak ini roh tidak punya fisik gitu ya saya mau nanya bang laki-laki yang yesus ini di surga dengan bapak ini yang tidak punya fisik sama atau beda bang ya samalah sama bagaimana satu punya fisik satu enggak kok gimana si abang ini itu kan udah kuasa ala bapak saya gak bisa menolak itu artinya tapi kalau abang punya kuasa saya masih bisa tolak harus ingat itu bang abang punya kuasa saya masih bisa tolak tapi kalau namanya kuasa ala bapak saya itu saya gak akan bisa menolak harus seperti apapun saya terima harus ingat itu bang kalau abang punya kuasa pribadi bang hindi punya kuasa saya bisa tolak kuasa bang hindi jangan bawa karena kita sesuai enggak ini 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 sebagai perumpamaan pengertian pengertian dalam arti pengertian bahwasannya wah kalau abang seorang manusia aku juga seorang manusia tapi kalau abang punya kuasa saya masih bisa menolak kekuasaan abang tapi enggak ada batin saya dong maksudnya ini kan penggambaran loh bang jadi kalau misalnya ala bapak itu punya kuasa saya gak bisa menolak saya harus menerima apa yang memang kandaknya saya harus terima tapi jangan bapetin saya bukannya penggambaran bang satu contoh gambar gitu loh perumpamaan jadi kalau misalnya kuasa abang masih saya bisa tolak gitu loh maksud saya karena abang itu seorang manusia sekarang anda jangan tolak argumentasi ini bapak terima saja gini ceritanya enggak bisa abang memaksa saya untuk menerima argumen abang gitu loh enggak bisa itu ini keimanan saya seandainya abang sepaksa keimanan abang bagaimana abang harus ikut enggak pastinya abang menolak juga enggak saya itu kita sama enggak bisa abang itu seakan-akan udah menggiring saya gitu mengikuti argumen abang enggak bisa marah sih pak tom enggak marah enggak marah saya emang enggak marah memang begini saya karakternya iya udah begini pak tom saya enggak menggiring saya yakin anda setuju dengan argumentasi saya iya dari awal kan anda udah setuju iya yang naik ke surga itu laki-laki anaknya bunda mariah iya sekarang yesus ini ada di surga laki-laki punya fisik maksudnya kan abang kan mau mengartikan belum kelar bener ala bapak itu seorang laki-laki maksud abang gitu saya enggak ngomong ke sana jadi gimana dengerin dulu dong nah ini laki-laki ini yang nanya bunda mariah di surga sedangkan ada juga bapak di surga ini roh menurut yakinan anda betul jadi roh bapak ini ada juga yesus laki-laki pertanyaannya yang mana yang berkuasa roh bapak kak atau laki-laki ini yang nanya bunda mariah yang berkuasa di surga bang saya kasih gambaran satu ya bang ya ketinggalan jawab aja dengar dulu dengar dulu dengar dulu bang jadi nanti saya bisa kasih jawaban untuk abang jadi begini seorang general yang berkuasa enggak dengar dulu bang biar abang jadi bisa sinkron sama yang abang tadi seorang general yang berkuasa kepada pasukannya dia merekam suaranya kepada satu kaset untuk disampaikan kepada pasukannya untuk bahwasannya pasukannya harus bergerak menuju ke Papua sudah setelah kaset itu dikembali hancur kembalikan itu tetap yang yang apanya tetap ya general itu bang bukan ya kaset general jenderal itu menjadi kaset tapi karena ada suara dari jenderal itu ya kaset itu tetap jenderal itu tetap jenderal gitu loh bang enggak bisa abang harus menyamakan jenderal itu jadi kaset kalau kasetnya dikembalikan enggak bisa seperti itu kenapa anda membuat analogi terus anda menuduh saya buka kalau anda membuat analogi jangan libatin saya dong orang langsung saya saya kan enggak libatin abang ini satu saya kasih gambaran contoh gambaran jangan libatin saya dong kok libatin bang ini gimana si menyebut nyamaku terlibat disitu jadi saya kan kasih gambaran jenderal jenderal seorang jenderal yang berkuasa ya kan diam merekam suaranya firmani suaranya gak usah dipanjangin yang berkuasa di surga itu yesus atau bapak ala bapak bukan yesus berarti kalau ala bapak yang berkuasa bubur tadi anda mengatakan di surga yesus itu mempunyai kerajaan berkuasa padahal yang berkuasa ala bapak bukan yesus oke yesus krisus itu nama ala bapak itu sendiri abangku yesus dan bapak di surga sama atau beda jadi keimanan susah ya kalau kita ini yang menjadi masalah buat anda ini maju kena menur kena itu buat saya enggak jadi masalah bang masalah bang kenapa dengerin dulu itu kan buat abang dengerin dulu bang karena ini yang menjadi masalah adalah anak orang di surga itu kan pandangan abang kan loh di surga ini anak siapa ini yesus itu kan pandangan abang kan saya tanya yesus di surga ini anak orang atau bukan anak manusia ya iya anak bunda Maria tau manusia iya kan dia di surga asalnya dari ala bapak bang saya enggak nanya asal udah jadi manusia dia astaghfir al-la jim abang hendi bang abang hendi dilahirkan oleh ibu yani sudah tapi ibu dengar dulu bang ibu yani itu ada suaminya bapak abdul jadi bapak abdul dan bu yani bengkerama ataupun iyo jadilah bang hendi itu beda konteksnya bang banyak yang nonton jangan terdiput enggak enggak dengar dulu jadi konteksnya beda abang itu anak ya bu yani tapi kalau ini kan tidak yesus kristus itu memang hadir hadir di dunia dengan roh ala bapak itu sudah dunialah sudah di surga sekarang bang di surga ini yesus ini anaknya siapa abang enggak bisa mengatakan di surga itu yesus anaknya siapa lagi sudah tidak bisa itu berarti yesus ini di surga bukan lagi anaknya bunda maria yesus kristus anak ala anak manusia sekarang anaknya bunda maria ada dimana jadi konteksnya abang enggak paham anak manusia ini seperti apa sekarang saya anak anak ananya bunda maria sekarang dimana anaknya bunda maria yang pernah dia susui di bumi dimana sekarang bingung bingung kepalaku enggak kepalaku gatel banget gatel bang bang ulak olik putar kanan putar kiri aduh gimana kenapa gatel lupa lamur udah tidur dulu tengah malam sorry enggak enggak gitu jadi begitulah bang pokoknya di iman kami itu jadi supaya abang ketahui bahwasannya kami itu tidak menjembah manusia atau manusia dituhankan tidak tidak seperti itu konteksnya kalau kami ya kalau menurut dari abang kan bahwasannya wah orang Kristen itu menuhankan manusia kan begitu tapi kalau kami tidak seperti itu di iman kami tidak seperti itu bahwasannya adanya di iman kami itu ya Tuhan Yesus Kristus itulah ya Allah Bapak itu nama Allah Bapak itu firman Allah perkataan Allah itu yang memang harus ya itulah yang kami apakan bang Yesus di surga ini anaknya Bunda Maria atau bukan sederhana loh bang kalau Anda tidak kalau Anda tidak menuangkan manusia saya tanya Yesus ini di surga anaknya anaknya Bunda Maria atau bukan itu hanya dijawab serius yuk yang jelas bang Yesus di surga ini masih anaknya Bunda Maria kalau Anda mengatakan Yesus ini bukan anaknya Bunda Maria berarti Anda menghilangkan anak orang kenapa Yesus terangkap ke surga itu sama fisiknya bang bang sesudah makan ikan goreng dia tetap laki-laki di surga nah kalau Anda menuangkan ini berarti Anda menuangkan anak orang abang untuk menghindari tidak menunggangkan anak orang bisanya abang mengarang-arang ikan goreng pada masa itu hebat juga abang emang pernah makan ikan goreng kan bang waktu dia bangkit luar biasa bang dari mana jalan yang bisa ada ikan goreng dimakan oleh Yesus Kristus waktu bangkit bang saya percaya coba abang baca kan dan coba aku pengen dengar nih abang sih baca lukas 24 bang 36 sampai 53 bang langsung aja bang langsung baca aja bang lukas 24 36 sampai 53 bang nanti disana tertulis apakah kalian punya makanan disini mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng Yesus mengambil ikan itu lalu makan di depan mereka Yesus makan ikan goreng bang masa gue ngarang sih bang abang ah saya itu kalau ngomong bang datanya ada saya gak berani bang nambah-nambah ada bang abang ini aja kurang baca baik lukas 24 36 sampai 53 coba baca bang Yesus tiba-tiba bangkit diantara banyak orang mereka kaget dikira dia hantu itu dan seterusnya Yesus berkata hantu tidak punya daging dan kulit mereka masih percaya tidak percaya Yesus minta ada gak makanan disitu diberilah ikan goreng bang menandakan dia adalah manusia yang bangkit dibangkitkan makan dia ikan goreng dia abang ini malah abang parah deh gue tuh gak suka bang ngarang-ngarang nambahin kalau gak ada saya gak berani beda sama yang disebelah itu gak ada tapi nambahin nambahin kalau saya bang setiap saya bicara datanya di Webel ada serius mulai dibaca bang ketemu langsung aja ke 40 deh 24 40 ada itu bang ketemu bang ketemu ketemu ada ada kan apakah kalian punya makanan disini mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng Yesus mengambil ikan itu lalu makan di depan mereka setelah itu ia berkata kepada mereka inilah hal-hal yang sudah kuberitahukan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kalian bahwa setiap hal yang tertulis mengenai aku di dalam buku-buku Musa para nabi dan Masmur harus terjadi kemudian Yesus membuka pikiran mereka untuk mengerti maksud Alkitab lalu ia berkata kepada mereka di dalam Alkitab tertulis bahwa Raja Penyelamat harus menderita dan harus bangkit kembali dan kematian pada hari yang ketiga ada tertulis demikian mesias harus menderita dan bangkit itu pun juga enggak ada tertulis bang di Masmur enggak ada setelah kita cari di buku-buku Musa para nabi dan Masmur katanya kepada mereka ada kita enggak bahas itu ikan gorengnya ada ya bang ada ada berarti saya enggak bohong ya enggak saya bohong makasih jadi itu enggak ada pengaruhnya tapi aman jangan menyalahkan saya sebelum enggak iya maksud saya walaupun Yesus memakan ikan goreng ataupun keripik goreng ataupun itu enggak ada pengaruhnya karena dia disitu masih di dunia anak manusia nah sekarang di surga ini masih anak manusia atau bukan ya pastinya sudah menjadi ala bapak lah bang terus ananya bunda maria kemana ya coba abang tanyakan abang tanyakan aja bunda maria jangan tanya iya abang tanyakan aja bunda maria kemana anakmu coba coba anda pakai pikiran sehat sebelum kita tutup waktu makan ikan goreng itu itu masih anaknya bunda maria oke nah setelah itu dia 40 hari di bumi beraktifitas anda coba baca marcus 1619 bang marcus 1916 bang marcus eh 1619 sorry marcus 1619 marcus 1916 1619 oke marcus aduh batuk saya bang abis ini udah dulu ya saya gak enak badan nih oh sudah minum obat kah udah tapi ngantuk makanya ya minum siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan tetapi siap 1619 saja langsung 1619 ah selaruh aku 1919 lu kalau baca itu nanti minum racung lagi cinta banget Markus 1619 di sini enggak ada bangku Markus 1619 ini memang ini aja tambahan nggak semua ada lu dapat kadang-kadang di babelung enggak nemu biasanya Markus itu hanya sampai 168 di sini enggak ada pengen iya enggak ketemu kan padahal ada makanya Markus 16 itu hanya sampai delapan Oh itu Injil Barna Abbas berarti itu enggak hahaha itu Injil Barna Abbas kagak ada atau enggak produknya Bang 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 yang di 16 itu sampai 20 ya Bang lah pokoknya ya enggak di luar dari Ijil itu saya nggak imani ini cuman pusat jadi luarnya imani sampai Markus 16 8 9-20 nggak ada pokoknya bila mana ya itu tadi yang Yesus katanya pakai bebel habis bro nah lu pakai bebel apa bebel Iya ya Alkitab Coba lu buka di Google deh Markus 1619 ada enggak lu bisa buka Google enggak enggak bisa enggak enggak nemu itu berarti bebelmu aku jujur itu lembaga Alkitab Indonesia tahun berapa 99 bangku kok bisa enggak ada Markus 1619 oh iya iya memang abang aja yang karang-karang ya loh gimana ya serius abang satu rius saya seribu rius yakin bang ada bang ya Markus 1619 abangku ada banget ya sepertinya cuma saya nggak bisa open ke-menang malam-malam ada nggak bisa abang mau bilang abang bilang mengatakan abang-abang jalan atau sesudah Yesus berbicara demikian kepada mereka terangkat lea ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Bapak percaya enggak tuh percaya enggak tuh percaya enggak tuh ya itu itu Markus 1619 itu lu nggak nemu aja lu sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka terangkat lea ia di ke surga Allah lalu dulu di sebelah kanan Allah gitu Masa lu nggak percaya ini sih intinya bikin tapi gini Bang pada saat Yesus disalibkan dan Yesus Kristus disalibkan terapun kesalib lagi sih dengar dulu Bang dengar dulu Bang dia mengatakan kepada Bunda Maria dan Yohanes buka Yohanes bahwasannya dia mengatakan kepada Bunda Maria inilah anakmu dan nih kepada Yohanes mengatakan inilah ibumu itu ada maktanya juga Bang apa sih lu ah jadi gini ya kenapa saya bawa ini artinya apa Bang saya sudah makan ikan goreng itu 40 hari beraktifitas di bumi Yesus itu terangkat ke surga apa yang terjadi terangkat ke surga terangkat semua sama fisiknya Bang enggak ada fisiknya tersisa di bumi kecuali waktu di kulupnya dipotong dikit itu yang tertinggal di bumi jadi semua fisiknya mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala terangkat semua ke surga itu masih anaknya Bunda Maria Bang nah sampai di surga masih anaknya Bunda Maria masih berjenis kelamin laki-laki ganteng di soh kan setuju ya artinya kalau Anda menuangkan Yesus artinya Anda menuangkan anaknya Bunda Maria nah untuk supaya Anda tidak menuangkan manusia Tuhan kanlah Bapak yang tidak punya fisik yang mana anda pilih sekarang sebelum kita tutup sekali lagi saya ulang ya kalau anda menghindari tawaran saya atau anda saya persilahkan memilih tawaran saya saya akan mengimani dan menyembah ala Bapak yang bernama Yesus Kristus sudah Yesus itu punya fisik Bang pokoknya saya mengimani ala Bapak yang yang memiliki nama Yesus Kristus itu saja berarti Anda menuangkan anaknya Bunda Maria maya manusia kalau menurut abang seperti itu monggo 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 nah ini faktanya Bang itu itu kalau itu pandangan abang seperti itu atau iman abang seperti monggo 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 kosekan pandangan saya ini tertulis ya itu ya makanya kalau memang abang bukan pandangan abang jangan maksakan menanyakan itu kepada saya ini datanya diwebel begitu silakan silakan mau abang bilang Yes Yesus itu anaknya Maria bin Yusuf itu silakan suka-suka abang silakan enggak punya bindi ya Bang bukan enggak punya bikin makanya enggak seandainya pun abang mau mau mengatakan mau lebay Bang nama-nama nggak boleh lebih makanya itu kan dalam pandangan tapi kalau saya tetap diiman saya itu apa itu mengatakan saya akan mengimani atau menyembah ala Bapak yang memiliki nama Yesus Kristus sudah itu doa apalagi Oke kalau begitu halal sebentar halal sebentar dulu ala Bapak yang bernama Yesus itu anaknya Bunda Maria atau bukan apanya itu anaknya Bunda Maria atau bukan anak manusia anak ala Oh berarti anda menuangkan manusia hah 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 mau abang hahaha mau mau abang mengatakan seperti itu silakan monggo monggo-monggo itu enggak itu sih enggak bisa melarang abang Oh enggak bisa begitu enggak bisa silakan itu kan keimanan abang bahwa itu ke abang menyatakan aku menyembah anak manusia akan begitu itu monggo terserah abang aja deh pokoknya penting apa abang happy lah ya sangat-sangat Oke Pak happy ya kita enggak ada hujat menghujat berdua ya Bang ya enggak ada enggak ada kita berteman ya Bang berteman dong polo ya polo ya polo 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 teman-teman tom cur supaya dia bisa buka komal ya iya amin Oke bak aku ya enggak enak badan sama-sama ya tapi kalau bisa Bang 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 ini sebelum mau abang istirahat abang minum air hangat dulu Bang makasih bah ya sedikit alfatehal abang ngapain hahaha iya ke supaya 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 apa gitu kan enggak usah ngejarin saya berdoa kayak oke 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 terima oke 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 udah sekian saya pun mau istirahat juga sudah-sudah memang ngantuk saya juga kalau saya tutup dulu kalau sekiranya kami di sini tadi teman Anda ada berapa orang sekiranya kami di sini ada kata hilang ada kata kebablasan yang sekiranya Mari saling memaafkan ini hanya diskusi biasa saja betul Bang tapi sebelum terjadi yang abang katakan itu sudah memang kami maafkan bagus nabang nambang ini abang tombol ini maaf maaf cuman cuman kan ini memang kalau untuk pembicaraan saya karakter saya seperti ini Bang Indi kadang tinggi kadang kadang bisa slow gitu loh kadang bisa ya sedang-sedang ya kadang begitulah jadi biasa laban dinamikan dalam diskusi namanya kan orang pasaran seperti itu Bang Indi kalau boleh tidak tahu abang posisi dimana ya saya ini Jakarta Bang Oh sama dong Bang nanti kita makap-makap bang ketemu polo-polo ya Iya iya telepon abang saya teraktir Anda mau makan di restoran mana nanti saya aduh terima kasih banyak bangku sebelumnya saya ucapkan serius tapi tapi nanti kapan waktu kita kalau memang ya yang 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 di atas Tuhan alat berkendak kita untuk berjumpa nanti pasti jumpa itu Oke Bang baik banget campur terima kasih gitu Bang Indi ya ya sama-sama Bunda Rahman Bang Alif Bunda Rahma jangan ditamai Rahman Bunda Rahma Oh Rahma Rahma ya Bunda Rahma pamit dulu ya Oke salam sejahtera untuk kita semua merdeka amin baik semua teman-teman saya sebenarnya saya masih pingin ngobrol lama tapi ini suara saya serak habis minum obat batu ngantuk eh terima kasih buat semuanya yang ada Dian di sulewis channel jangan lupa yang masih melek ini masih saya buka ya yang ingin beratensi berbagi dalam hal pengadaan sumur atau air bersih di Masjid Nur Maulid ya di Bolangi Kabupaten Goa Makassar Sulawesi Selatan Anda bisa menghubungi saya HP saya ada di deskripsi di sana nanti akan saya berikan nomor rekening Yayasan Makassar Mualap Center Indonesia hindari rekening pribadi terima kasih buat semuanya kami di sini berempat terakhir di komal blokir permanen atau Bunda Esti mengucapkan terima kasih atas atensinya semua selamat beristirahat sampai jumpa di lain kesempatan dengan topik yang berbeda sekali lagi mohon maaf atas segala hilap wabilai topik walidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati